Dari perspektif IBM Global, digital transformation yang sedang kita lalui ini ada di tahap mana? Dan dimanakah Indonesia? Seberapa mulus kita bisa melalui transformasi-transformasi phase yang diperlukan? Kalau saya lihat memang kalau dibandingkan negara yang lain, kita masih banyak area yang kita harus kejar. Namun, industri atau the landscape is very exciting sekarang ini. Karena dukungan dari pemerintah, dukungan dari... Sebenarnya kalau saya lihat adalah dari customer, dari consumer sendiri. Mereka yang sangat membutuhkan pengalaman pengalaman yang dia minta dari perbankan atau dari jasa-jasa yang lain. Jadi, aku tidak mau sebutin semua syarikat yang berbeda. Tapi, itu selamat untuk mengatakan bahwa ini sangat mengejar. Yang menggerakkan dari consumer, dari permintaan consumer. Karena mereka bisa lihat, oh sekarang kan ini global, untuk aplikasi itu sebenarnya kan global, dari mana pun. Sehingga itu mengejar perbankan ataupun telco atau perusahaan yang lain supaya mereka bisa lebih baik lagi, lebih cepat lagi. Dengan itu, mereka bisa menjadi customer's first choice. Nah, itu saya pikir itu sangat penting bukan hanya dari pemerintahan dan segala. Saya pikir pengalaman pengalaman akhirnya menjadi sangat penting. Dan bagaimana dengan membutuhkan dan bagaimana dengan membutuhkan konsumen kita. Kalau kita bandingkan dengan komputer dan digital konsumen di dunia. Saya pikir mereka sangat membutuhkan sekarang. Ya, karena mereka punya pengalaman. Tapi, saya pikir kami sangat mengecewakan. Justru karena dengan permintaan atau demand dari customer begitu gencar, maka perusahaan-perusahaan di Indonesia harus kejar juga. Tidak bisa terlenah. Karena banyak sekali saingan dari luar negeri. Kembali ke kinerja bisnis, memang Anda lebih suka berbicara IBM as a whole. Di tingkat global dan sebagainya. Tapi, kita ingin tahu juga dari market, porsi Indonesia memberikan kontribusi ke bisnis IBM global secara total itu ada di mana? Jadi gini, kalau saya lihat Indonesia merupakan satu negara yang sangat penting bagi IBM. Jadi, saya pikir bahwa bagian besar adalah kita di Indonesia sudah tahun kemarin 81 tahun. Jadi, kami adalah perusahaan IT yang paling lama di Indonesia. Kita punya perusahaan yang paling besar di Indonesia. Jadi, kami berinvestasi banyak di Indonesia. Satu hal yang ingin membangun adalah bukan hanya pemerintah saja, tapi dengan perusahaan-perusahaan di konglomerat, dengan BUMN, dengan juga perusahaan komersial. Artinya perusahaan yang mid-size customers. Itu adalah area yang penting untuk kita pergi. Karena semua lapis yang kita mau garap sekarang ini. Dulunya kita cuma gencarnya diperimbangkan. Meskipun kita 81 tahun, kalau kita bandingkan dengan peers kita, katakanlah di kawasan regional, ada di mana posisi kita? Atau mungkin Asia? Di Asia, kita cukup tinggi. Indonesia masih bisa menemukan. Dan di mana level? Anda bisa berbagi dengan kami? Saya tidak bisa berbagi. Tetapi, Anda berbicara dari perspektif global dari IBM dan company. Bu, kalau bicara soal lokalitas, kemudian juga keamanan, itu kan sekarang pemerintah sebenarnya sedang menggalakkan, kalau bisa perusahaan-perusahaan IT itu membangun data center di Indonesia. Tetapi sepengetahuan kami, IBM sekarang memiliki data centernya di Singapura. Apakah itu memang kebijakan IBM global atau memang sebenarnya nanti ada peluang IBM membangun data center di Indonesia sesuai dengan harapan pemerintah? Sebenarnya yang sekarang ini yang kita lakukan adalah dengan beberapa perusahaan di Indonesia membangun data center mereka di Indonesia. Jadi kita memberikan knowledge-nya dari IBM, infrastruktur building dari kita itu dari sisi software, dari sisi hardware, dari sisi services yang justru kita memberikan itu ke customer kita di Indonesia. Jadi daripada kita yang bersaing sama customer kita, maka kita enable them. We enable them to become a first class data center provider di Indonesia. Kita sangat mendukung. Dari sisi infrastruktur kita memang mendukung untuk membangun data center Indonesia? Sangat, sangat. Jadi IBM sendiri juga harusnya ke Indonesia juga? So, kalau menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membantu customer-customer Indonesia to be cloud ready. Dengan yang tadi 5 kriteria yang tadi kita katakan adalah open, hybrid cloud, multi cloud, security, dan management. Itu yang 5 itu yang kita tekan. Baik. Baik. Bagaimana? Bzego datang gak? Bagaimana yapakan? Saat kita teringat?